Pemirsa Dinas Kehutanan Provinsi Jombe menegaskan bahwa warga suku anak dalam Bukit 12 tidak memiliki hak apapun di area lahan kooperasi bersatu arah pacu maupun kelompok tadi karya bakpur Sukai Kelam. Dinas Kehutanan menyatakan bahwa aksi perusahaan tapal batas yang telah dilakukan warga SAD merupakan pelanggaran hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan SK Pemeguang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kooperasi bersatu arah baju atau BAM seluas 501 hektare. Aktivitas pengelolaan lahan kooperasi BAM dihentikan sementara oleh pemerintah. Selain menduduki lahan, warga SAD Bukit 12 juga diduga merusak sepaduk sosialisasi pembekuan kooperasi BAM dan tanda tapal batas antara area lahan kooperasi BAM dengan kelompok tadi karya bakpur. Keberadaan warga SAD Bukit 12 di desa Sungai Kelam ini juga membuat resah warga sekitar. Lantara mereka kerap membawa senjata api rakitan jenis KJP. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan bahwa aksi perusahaan tanda tapal batas antara area lahan kooperasi BAM dan kelompok tadi karya bakpur di desa Sungai Kelam, Kucampatan Sungai Kelam, Kabupaten Borocapi itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Terkait perusahaan itu kami sudah monitor tetapi karena ini pelakunya adalah SAD tentu kita mengambil langkah-langkah tertentu ya tidak bisa kita langsung melakukan kegiatan-kegiatan depresif terhadap SAD karena dampaknya kita khawatirkan akan berdampak lebih luas lagi. Tetapi apapun itu karena ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum kami sudah berkoordinasi dengan pihak, pertama pihak Pores More Jambi intent kita berkoordinasi dengan Pak Kapolsek Sungai Kelam untuk mengambil langkah-langkah persuasif sampai nanti kalau memang tidak bisa persuasif mungkin ya terbasal represi. Sementara itu Kapolres More Jambi AKBP Wahyu Istanto Pramwidarso menyampaikan pihaknya terus melakukan upaya pendekatan agar warga SAD Bukit 12 dapat keluar dari area lahan koperasi PAM maupun area kelompok tani karya makmur. SAD yang di sungai Kelam, yang disediakan api itu pada prinsipnya ini sudah berhasil kami himbau untuk kembali ke wilayahnya. Ini sudah tidak ada lagi warga SAD yang disediakan api. kemarin itu karena ada tersesat teman-teman yang membawa mereka ke sana sehingga akhirnya mereka berkat dengan semua. Namun kami menggunakan sistem adat di hukum adat di hukum adat mereka, warga SAD itu keluar dari lokasi yang dimaksud. Sejujurnya saya ingin memanifikasi bahwa jurnya tersebut harusnya tidak boleh ada satu orang pun yang memanenkan itu layih hutan. Dan yang mengaku petani kemarin itu bukan petani, itu adalah ketua koperasi yang izinnya dibekukan, tidak boleh anen. Hingga saat ini izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi Pauk masih atas tabak Koperasi Pab, meski dibekukan sementara waktu. Selama pembekuan berlangsung, siapapun tidak dibenarkan untuk beraktivitas atau memanen buah kelapa sawit di area lahan Koperasi Pab. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.